Ada sedikit berita menggembarkan Iya temen-temen Halo guys ketemu lagi dengan gue Daniel Tanamal Dan kita ada di One Day With Nah hari ini kita akan ketemu dengan Johana Alexandra Kita ikutin sekarang ya Kita sekarang udah di tempatnya Johana Hai Halo Tuh siapa? Tuh siapa di undang Oke kita sekarang udah ketemu sama Johana Johana say hi Halo hi Aku Johana Ini Johana Alexandra Satu hari ini kita akan gangguin dia Dan silahkan diambil alih Oke hi Saya Johana Alexandra Dan seneng banget hari ini kedatengan tim dari JC Channel Ikutin aku hari ini mau ngapain aja Di situ ada baby Zoe yuk sih Yoi Wow Halo Halo Say hi dulu sama om Hai Ini namanya siapa dia? Namanya Zoe Umurnya satu tahun Dan dia baru selesai sarapan Apa usia dia? Jadi satu atau yang lainnya? Ini anak yang ketiga Abang-abangnya yang nomor satu sama nomor dua lagi sekolah Jadi yaudah kita di rumah aja Sambil nanti siang mungkin mau nyamperin dadinya pergi Biasanya tuh kalo pagi-pagi Yang pertama-tama ngurusin si Zuri sama Zeraya sekolah Mandi Apa cepat? Wits Cuman dijatuhin dong Zoe Mereka mandi, mereka siap-siap sekolah Udah mereka udah berangkat sekolah baru si Zoe-nya Biasanya ada suster juga sih Cuma suster lagi pulang kampung Ada sedikit berita menggembarkan Iya temen-temen aku lagi hamil lagi Dari dulu Radit tuh maunya 4 Radit bilang kalo mau yang anak keempat nanti aja 5 tahun lagi gitu Sebenernya aku dalam hati kalo mau 4 ya sekarang jangan nunggu 5 tahun lagi Tapi tuh dalam hati ngomongnya Ternyata beneran Terus baru 2 hari yang lalu udah kita ke dokter Dan ternyata umur kehamilannya udah 5 minggu Jadi baru sebulan Kita sekarang lagi di kamar Zoe ya Tadi kan lagi mau ngomongin prinsip-prinsip Apa 4 hal terpenting dalam kehidupan aku Tapi kebetulan si baby Zoe-nya mau pindah kamar Jadi kita ngikut kesini Mungkin dia mau yang lebih private ceritanya Kan lagi ngomongin hal-hal terpenting Iya Zoe Tadi aku udah jelasin nomor 1 Yaitu hubungan aku sama Tuhan Hal yang kedua adalah Paling penting dalam hidupku itu suamiku Iya Karena aku rasanya gimana ya Kalo sama anak-anak nanti mereka kalo udah gede Mereka kan akan menikah Bakal punya keluarga sendiri Tapi aku selamanya bakal hidup sama Radit tuh Jadi satu sama Radit Jadi hubungan aku sama Sama daddy kamu tuh penting banget Gimana Gimana Belajar komunikasi Terus apa ya Kalo aku menyakiti dia kan berarti aku menyakiti diri aku sendiri juga Karena itu udah jadi satu ceritanya Jadi ya Really think it's important dalam membangun hubungan suami istri Yang nomor 3 Salah satu kesalahan yang dulu aku sering buat adalah aku menomersatukan anak-anak daripada adik Jadi kayak lebih Lebih apa ya Lebih mengutamakan anak-anak Padahal sebenarnya Harusnya yang jadi lebih utama adalah suamiku Yang terakhir keempat Pekerjaanku Karir aku Aku rasa kalo aku udah bangun hubungan sama Tuhan Aku sama suamiku jadi satu Bener-bener komplit gitu Dan aku juga punya keluarga yang baik Anak-anak aku diurus semuanya Aku percaya pasti berkat datang lewat pekerjaan Lewat karir Tuhan pasti bakal berkatiin keluarga kita Ya Zoe ya Oke temen-temen JC Channel Sekarang saatnya kita mau nyamperin suamiku Dia lagi ada meeting di daerah Senayan Sekarang kita ngerecokin dia Oke Yuk ke naik mobil Daaa Hello JCers Kita udah sampe di Sensi Mau nyamperin Radit yang lagi meeting Aku gak tau sih udah mulai apa gak meetingnya Tapi yuk Kesamperin Halo dulu dong Hey JCers Kita udah selesai nemenin bapake meeting Sekarang waktunya kita jemput anak-anak laki di sekolah Mereka keluar setengah jam lagi Jadi ayo kita cepat masuk mobil Oke Sampai ketemu di sekolah Kita udah sampe di sekolahnya anak-anak Vikri Academy Tapi mereka belum keluar sekolah Jadi kita masih punya waktu buat ngintipin Mereka lagi ngapain kepoin mereka lagi ngapain di kelas Nanti juga mau bangunin Zera ya Ya anak yang kedua lagi tidur Ya tidur siang dia jamnya kalo jam sekini Yuk kita masuk dulu Let's go Terus Bera lagi bobo disini Di kelasnya abang Masih ngantuk ya Mama sama Daddy lagi di ikutin sama JC Channel seharian Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu Oke Jadi seharian kita udah ngikutin Johana Dan terakhir kayaknya sebelum dia say goodbye Ada challenge dan cuman 5 pertanyaan Cuman 5 Dan ditunggu-tunggu sampe paling terakhir Nih gua seharian deg-degan nungguin Aduh gua mau diapain ya di challenge ya Jadi challenge ini ga jauh-jauh dari suami Oke oke Pertanyaan pertama adalah Berapa nomor Ini deg-degan banget nih Nomor ukuran sepatunya Radis Oke 42 Atau 43 42 setengah Hebat istri kan Dia seringan beli sepatu soalnya Jadi ketauan deh Nomor 2 Ya Apa makanan kesukaan Radis What? Hehehe Aduh Banyak Aduh Satu betawi Satu betawi Itu apa namanya Tahu gejrot Tipis Babi panggang Babi pokoknya perbabian Betul Itu nanti Kanya perutnya jadi buncit Daddy Oke Yang ketiga itu Ulang tahunnya mertua Tanggal lahir dan bulan Tanggal lahir dan bulan Mertua cewek atau mertua cowok? Dua-duanya Bu Hehehe Bulannya Februari tanggalnya 27 Atau 7 Atau 17 Radit paling suka apa? Cabut jenggot Cabut rambut Cabut rambut NPS Hehehe Bener ya? Bener Yes Terakhir adalah Apa yang paling gak disukain sama Radit? Hmm Dia gak suka kalo aku ngorok Gak Ketauan dong suka ngorok Dia paling gak suka kalo kepanasan Oh ya betul betul ya Gak enak banget Wah Iya 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 Yeay Jay Sears Thank you banget udah ngikutin aku seharian ini Udah jemput anak-anak Menemenin Radit meeting Main sama Zoe Sekarang waktunya aku pulang Mereka harus ngerjain PR Soalnya Jadi kita ketemu lain waktu lagi Jangan lupa harus like Sama subscribe juga Youtube channelnya Jay Sey Channel Oke Daaaah